Bahwa kita ini adalah manusia yang sangat lemah Apa yang bisa kita andalkan ketika kita berhadapan dengan kubur Sudah sholat gak khusyuk Puasa jarang-jarang Kalaupun puasa kadang matanya gak puasa, telinganya gak puasa, mulutnya gak puasa Sedekah jarang-jarang, kadang-kadang sedekah pun disebut-sebut Lalu kira-kira apa yang kita bawa ke dalam kubur kita Kalau besok itu kita dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa ciri orang sudah dekat panggil itu adalah keriput, sudah mulai putih Saya ingin menyampaikan kadang-kadang orang yang masih muda pun dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala Gak ada yang tahu kapan kita dipanggil Nah yang jadi masalah kira-kira apa yang mau kita bawa disana itu nanti Supaya kita selamat Salah satu yang bisa kita bawa yang bermanfaat itu adalah kedekatan kita, kesungguhan kita, penghormatan kita, pengamalan kita Terhadap kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Al-Quran Hadirin sekalian di satu surah Surah ke-20 surah Toha Ayat ke-124 sampai 126 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang berpaling dari Ad-Dikr Ad-Dikr itu salah satu nama dari Al-Quran Siapa yang berpaling dari Al-Quran, para ulama menyatakan yang disibukkan oleh hal lain selain Al-Quran Yang kerjanya terus-menerus melalaikan waktu Ngobrol Mendengarkan nyanyian dan sebagainya Akhirnya gak sempat baca Al-Quran Orang seperti itu dikasih dua adab sama Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang jauh dari Al-Quran Apa dua adab itu? Yang pertama kata Allah Kehidupannya dikasih kehidupan yang berat Yang susah Yang sempit Gerlisah Resah Gundah Gak habis-habis masalah demi masalah Ada gak yang begitu di majelis ini? Kebanyakan orang merasa ya Allah Hidup ini terus-menerus Masalah terus ini terus Jangan-jangan karena kita jauh dengan Al-Quran Dengan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya itu kata Allah Azab yang kedua Sudah di dunianya Susah, sempit, gundah, resah Banyak masalah terus Nanti di mahsyar Dikumpulkan Dalam keadaan buta Gak bisa melihat Ya Allah Bapak, ibu sekalian Yang melek aja Susah nanti di mahsyarnya Allah itu Kata bagi Rasulullah Orang itu Kelihatan dari keringatnya Ada yang sampai mata kaki Sampai ke lutut Sampai ke perut Sampai ke hidungnya Saking Amalnya mungkin tidak sesuai Sehingga matahari Begitu panas dia Kepanasan Gak ada yang menaungi Itu Orang yang biasa Lalu orang yang melupakan Quran kata Allah Itu nanti dikumpulkan buta Yang melek aja Susah apalagi buta Itu dua azab Bagi orang yang Yang berpaling dari Al-Quran Nanti di hari kiamat Bapak, ibu sekalian Pura bapak, ibu sekalian Nanti di hari k